Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel teknogadget ofisial oke let's go oke teman teman di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari geekam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig puji color seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi geekam dan pemasangan konfignya ini ditujukan bagi user pemula saja ya atau user geekam pemula oke baiklah bagi yang baru bergabung di channel ini atau baru saja menonton video ini jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasi bellnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke baiklah jadi langkah pertamanya yaitu kalian harus cek terlebih dahulu apakah di page kalian itu sudah enable kamera 2 apinya atau belum dengan cara download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini ya kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di playstore tidak sampai 2mb oke langsung saja disini kita buka aplikasinya untuk mengeceknya nah disini langsung saja kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu saja hasilnya dan jika hasilnya hijau semua seperti ini berarti di page kalian itu sudah enable kamera 2 apinya yang berarti sudah bisa install aplikasi geekam namun apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang merah berarti di page kalian itu belum support untuk menginstall aplikasi geekam oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baik jika sudah kalian pastikan device kalian itu sudah support atau sudah enable kamera 2 apinya kalian tinggal download saja bahan-bahannya seperti aplikasi geekam dan confignya di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini oke ini dia aplikasi dan confignya kalian bisa download terlebih dahulu ya dan disana juga ada 2 versi untuk geekamnya saya letakkan 2 link yaitu versi R17 dan R18 tinggal kalian pilih saja salah satunya mau yang R17 atau R18 semua hasilnya sama saja ya teman-teman oke baiklah sekarang kita install terlebih dahulu aplikasi geekamnya oke kita tekan install nah karena disini saya sudah menginstallnya jadi saya batalkan saja buat kalian yang baru menginstallnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstallan aplikasi geekamnya jika sudah selesai kalian install langsung saja kalian buka aplikasi geekam yang baru kalian install tadi nah biasanya aplikasi yang baru di install itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya tinggal kalian izinkan saja aksesnya pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian tekan lalu izinkan setelah itu kalian tekan down oke belum cukup sampai disini untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda pan yang ada di kiri atas ini lalu kalian pilih mode setting oke setelah itu kalian pilih config setting ini dia kalian masuk ke config setting lalu tekan save setting dan kalian ketikan saja disini ini bacaannya bebas ini tujuannya untuk memancing folder config dari geekam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya oke baiklah setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi geekamnya dan masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra confignya oke ini dia aplikasi zrshipper kita masuk dan ini dia confignya puji color by technogadget official usahakan untuk mengekstraknya kalian menggunakan aplikasi zrshipper ya temen-temen oke kita masukkan fastportnya disini ini sebagai contoh aja ya temen-temen untuk fastportnya nanti akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell akan muncul di pertengahan atau akhir video maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastport confignya oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastport confignya seperti ini langsung saja kalian tekan oke nah maka config sudah berhasil terekstrak yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang didalamnya itu berisi 6 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana sesuai dengan device kalian masing-masing dan disini saya buat 6 config dengan model yang berbeda ya temen-temen yaitu settingan yang ada ultra wide dan yang tidak ada ultra wide nya buat kalian yang device nya sudah ultra wide kalian bisa memakai yang ada ultra wide nya dan yang belum support ultra wide kalian bisa memakai versi yang biasa yang non ultra wide dan untuk mengecek level kamera 2 api di device kalian itu kalian bisa memakai aplikasi kamera 2 probe yang seperti ini kalian bisa download aplikasi ini di playstore tidak sampai 2mb juga oke sekarang langsung saja kita buka aplikasinya untuk mengeceknya dan langsung terdetek ya temen-temen disini level kamera 2 api di device saya itu level 3 jadi nanti saya akan memakai format yang yuk jika pul tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya oke baiklah langkah selanjutnya kita tinggal pindahkan ke 6 config ini sekaligus untuk memindahkan ke 6 nya kita tinggal tap saja di bagian yang putih ini satu persatu seperti ini kita tap setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas sini kalian tekan oke lalu kalian pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas sini setelah itu kalian pilih memori perangkat lalu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya lmc8.4 kalian masuk setelah itu kalian bisa pasti config nya di dalam folder ini oke jika sudah kalian bisa masuk kembali ke aplikasi gcam nya oke kita masuk dan untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk saja dua kali di bagian yang hitam ini oke kita ketuk dua kali nah maka config sudah muncul ya tinggal kita pilih saja config nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api kita masing-masing karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya itu level 3 jadi saya memakai format yang yuk dan device saya juga sudah support ue jadi saya memakai yang versi ue oke langsung saja disini kita tekan import oke baiklah config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review let's go oke cuy untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu dengan objek pemandangan seperti ini outdoor di taman kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses sangat tepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow bener-bener estetik banget cuy disini kecerahannya tidak terlalu upper ya tidak seperti config-config sebelumnya yang warnanya itu cetar dan cerah namun di config kali ini kita main sedikit agak ke cinematic ya teman-teman jadi warnanya itu tetap kalem namun tetap dapat untuk detailnya dan dynamic range nya disini pun cukup luas oke sekarang kita naikkan rasionya ke 16 banding 9 dan kita coba disini untuk objeknya masih objek taman oke kita tunggu prosesnya hingga selesai oke proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah keren sekali bukan untuk hasilnya ini bener-bener kalem banget untuk tonenya warna yang dihasilkan di config ini itu bener-bener adem ya tidak gonjreng bahkan ini sangat cinematic tanpa edit-edit dan detail yang dihasilkan pun cukup mantap hasil fotonya jadi terlihat sangat jernih dan detail oke baiklah kurang lebih seperti ini hasilnya di mode kamera sekarang kita coba di mode potretnya penasaran hasilnya? langsung saja kita coba oke kita geser ke mode potret dan kita lihat rincihannya oke untuk rincihannya seperti ini face retorsing kita buat subtle oke langsung saja kita coba disini dengan objek human kita shoot 1, 2, 3 oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke coy proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow bener-bener estetik banget untuk tonenya ini bener-bener jernih ya tidak cerah sehingga bisa menghasilkan warna yang rata dan jernih oke untuk bokehnya disini pun cukup keren sekali walaupun di belakang sana cukup ramai untuk objeknya namun bisa menghasilkan fokus dan bokeh serapi ini ini sungguh luar biasa keren sekali coy oke sekarang kita coba lagi dengan posisi kita shoot dari bawah seperti ini nah oke kita coba shoot 1, 2, 3 oke baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke coy proses sangat cepat disini dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah bener-bener terlihat sangat estetik banget coy untuk warna kulit disini sangat aman tidak pucat dan tidak merah sangat stabil dan rata dan untuk warna hijaunya ini bener-bener kalem banget ya coy tidak cerah bahkan tidak oversaturasi jadi tonenya ini bener-bener estetik banget ya coy oke sekarang kita coba di kamera ultrawidenya oke sekarang kita sudah berada di kamera ultrawidenya oke langsung saja disini kita tes ini masih di mode kamera coy oke baik kita tunggu hasilnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah tidak jauh beda dengan main kameranya warnanya bener-bener estetik dan sinematik untuk detail yang dihasilkan di kamera ultrawide ini sudah cukup bagus ya coy mengingat kamera ultrawide yang saya pakai ini hanya 8MP saja namun bisa menghasilkan foto sheet detail ini sudah cukup keren sekali baik sekarang kita coba di mode potretnya oke sekarang kita sudah berada di mode potret langsung saja kita coba dan ini dia rincihannya oke coy kita fokuskan langsung saja kita shoot baik kita tunggu proses HDRnya hingga selesai oke proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah finally ini adalah hasil dari konfig Fuji Color by Techno Gadget Official di mode potret di lensa ultrawide bener-bener sungguh luar biasa untuk hasilnya coy detailnya itu bagus banget untuk fokusnya itu keren sekali rapi dan untuk warna kulitnya ini sangat stabil aman tidak merah dan tidak pucat ya dan disini bokeh yang dihasilkan itu masih konsisten ya coy bener-bener rapi walaupun kita tidak zoom tadi namun bokehnya itu masih rapi dan detail oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konfig terbaru dari saya di Geekam LMC 8.4 untuk konfig Fuji Color jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi belnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya yang sudah menonton saya akhir video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati